Intro Hai hai hai, kita lanjut ya, let's go Dinginnya udara malam, sangat menusuk tulang Angin berembus lombur menyejukkan tubuh Malam itu sangat mencekam, sepertinya enggan Menghibur hati wanita yang dimabuk cemburu Melihat sesuatu yang tidak diinginkan dengan mata kepalanya Namun, apa yang dilihat belum tentu benar Seperti halnya yang ia saksikan Sayang, sapa Rio meraba lembut pundak liana Yang dia memaku di sudut kolam Duduk termenung, kondisi kedua lengan Mendekap erat kedua kaki Sementara baju telah basah kuyuk Seluruh tubuh telah gemetaran Karena ketinginan Rio terdiam sejenak Memandang wajah istrinya Yang sedang dimabuk cemburu itu Tanpa banyak bicara Rio berlahan Menggendong tubuh istrinya Yang telah basah kuyuk itu Berjalan memasuki vila Apakah aku telah melakukan kesalahan? Tanya Rio tiba-tiba Mencairkan suasana yang membeku Sedari tadi Tidak ada sepatah kata pun Yang keluar dari mulut liana Apakah kamu marah kepadaku? Tanya Rio lagi Yang sedang mengeringkan rambut liana Dengan handuk Tak lama Mendekatkan wajahnya Ke wajah liana Menatap lembut Kenetra istrinya itu Maafkan aku Belum memberitahukan kepadamu Tentang Kondisi penglihatanku Yang telah mem Silahkan keluar Aku ingin sendirian Ucap liana pelan Memotong Pembicaraan Rio Bersamaan Membaringkan tubuh keranjang Ada apa dengan musai? Ucapan Rio terputus Kalau kamu Tidak ingin keluar Biarkan aku yang keluar dari kamar ini Ucap liana Bergegas bangkit Bergegas meraih selimut Dan mengambil bantal diranjang Rio menyambar tubuh liana Mendekatkuat tubuh istrinya Jangan lakukan itu Maafkan aku Jika ada hal yang tidak berkenan di hatimu Ucap Rio Bersamaan Menatap wajah liana Ada apa denganmu? Kenapa moodmu Begitu berubah drastis Daripada yang kemarin Sangat sensitif dari biasanya Bisik batin Rio Kenapa kamu tidak menemuiku di hotel itu? Tanya Rio Tiba-tiba Menatap wajah istrinya Penuh kasih Aku telah berjam-jam Menantikanmu Sambung Rio lagi Merabah dagu istrinya Tak ada sepatah kata pun Yang keluar dari mulut liana Wajah menunduk lomas Tak berdaya Pikiran itu Kembali Mengusik pikiran liana Bukankah wanita itu Telah menemuimu? Refleks Liana melontarkan Kata-kata yang Membidik Rio 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 terdiam sejenak Tak lama Tersenyum kecil Jadi Kamu telah pergi ke hotel itu? Namun Tidak menemuiku Karena Kehadiran wanita sialan itu? Ucap Rio lagi Istriku Jadi Itukah Yang merusak moodmu Kepadaku? Bisik batin Rio Tersenyum kecil Bersamaan Mendekat erat tubuh liana Sampai kapanpun Tidak akan ada wanita lain Yang bisa menggantikan Posisi kamu di hatiku Bisik Rio Di telinga liana Bersamaan Mengeluarkan Dua tiket Dari saku celananya Aku ingin Berlibur ke Bali Bersamamu Rio Menyerahkan Dua lembar tiket tersebut Ke tangan liana Dan hadiah ini Tanda terima kasihku Sebagai suamimu Karena telah mengandung Permata hati kita Ucap Rio Tersenyum bahagia Membuka kotak perhiasan Lalu Memasangkan Kalung berlian tersebut Ke leher liana Dan Menyorongkan Cincin berlian Yang berkilau Ke jari manis liana Kemudian Mencium lembut Kening istrinya itu Aku hamil Tanya liana Tiba-tiba Mimik tak percaya Hmm Gua memrio Sambil menganggukkan Kepala Tersenyum simpul Bagaimana Bisa Aku sendiri Tidak menyadarinya Ucap liana Pelan Refleks Menundukkan kepala Wajah Seketika kaku Kamu keberatan Dengan kehadiran Anak kita Tanya rio lagi Menatap Wajah liana Yang tegang Dan kaku Tak lama Liana Menggelengkan kepala Mari kita rawat Dan besarkan Dia bersama Bisik rio Tersenyum Merekah Mengecup Gening liana Kamu jahat Terlalu banyak Menyimpan rahasia Dariku Poceh liana Tiba-tiba Secepat kilat Menyambar Dagurio Dengan jari Jemarinya Memberikan Cubitan Yang sangat kuat Au Sakit sayang Apakah ini Salah satu Keinginan Cabang bayi kita Yang suka Menyakiti papanya Kasian papanya Canda rio lagi Refleks Liana tersenyum Mendengarkan Ocehan rio Tak lama Melepaskan Cubitannya Memeluk Tubuh suaminya itu Sayang Aku melihat kau Bersama wanita itu Saat di hotel Tah Ucapan liana Terputus Rio Menutup mulut Liana Dengan telapak tangannya Jangan Membahas Wanita Sialan itu Lagi Oke Ucap rio Kembali Mencium Lembut Dening istrinya Aku Ucapan liana Kembali Terputus Rio Telah Menyambar Bibir Istrinya Itu Dengan Kecupan Hangat Kamu Sedang Hamil Anak Kita Jaga Kesehatanmu Agar Bayi kita Berkembang Dengan Baik Kasihan Dia Di dalam Perutmu Sedang Stres Memikirkan Mamanya Yang dimabuk Jemburu Ucap Rio Tersenyum Mereka Menyindir Liana Liana Bergegas Menyambar Daun Telinga Rio Aduh Sakit Sayang Please Lepasin Dong Pujuk Rio Liana Menyembunyikan Senyumnya Melihat Mimik Rio Yang Menahan Sakit Hai Anak Papa Kamu Di Dalam Perut Mama Sedang Ngapain Tanya Rio Mendekatkan Kupingnya Ke Perut Diana Liana Tersenyum Simpul Melihat Tingkah Kekanak-kanakan Rio Yang Sangat Menggemaskan Itu Tak Lama Pangan Membelai Lembut Kepala Suaminya Yang Merebahkan Kepala Tepat Di Bawah Dadanya Aneh Deh Belakangan Ini Sifatmu Berubah Drastis Sangat Manja Dan Kekanak-kanakan Gumam Liana Menatap Kewajah Rio Yang Tertidur Pulas Aku Takut Kehilangan Dirimu Bisik Batin Liana Merabah Lembut Pipi Rio Yang Sedang Tertidur Pulas Dua Bulir Pening Mengalir Di Pipi Liana Claudia Claudia Melangkah Terburu Memasuki Pekarangan Rumah Bercat Krim Itu Setelah Memarkirkan Mobilnya Di area Parkir Tanpa Basa-basi Claudia Bergegas Membuka Pintu Memandangi Seluruh Penjuru Ruangan Didapati Lelaki Tua Sedang Memberikan Makan Burung Peliharaannya Di Pekarangan Belakang Pak Rengek Claudia Menyambar Lengan Lelaki Tua Tersebut Dan Mengiringnya Ke sofa Ruang Tamu Kenapa Dengan Putriku Ini Tanya Bastian Memandang Dalam Wajah Putrinya Lelaki Itu Telah Mengkhianati Aku Ucap Claudia Tiba-tiba Garang Apa Maksudmu Tanya Bastian Lagi Dia Benar-benar Telah Mencintai Istri Kontraknya Itu Ucap Claudia Memandang Wajah Papanya Dengan Pandangan Sendu Dia Telah Mempermainkan Kita Papa Harus Mendesa Om Rahar Jawijaya Agar Secepatnya Mengatur Pernikahan Putranya Denganku Rengek Claudia Wajah Memerah Kelopak Mata Berkaca Kaca Berengsek Siapa Yang Berani Beraninya Mempermainkan Dan Membuat Putriku Bersedih Ucap Bastian Wajah Tiba-tiba Garang Aku Akan Membuat Aku Akan Membuat Perhitungan Dengan Lelaki Tua Tersebut Berani Sekali Menyakiti Perasaan Putriku Bisik Batin Bastian Memandang Kembali Ke Wajah Putrinya Kamu Sebaiknya Tidur Beristirahatlah Biarkan Papa Menyelesaikan Masalah Ini Pujar Bastian Mengel Mengelus Mengelus Lembut Kepala Putrinya Claudia Menganggukkan Kepala Tak Lama Bangkit Meninggalkan Ruangan Tersebut Raharja Aku Ingin Berbicara Denganmu Temui Aku Segera Di Rumahku Perintah Bastian Tegas Kemudian Memutuskan Panggilan Beraninya Kau Bersandiwara Denganku Kau Telah Melanggar Perjanjian Yang Telah Disepakati Dasar Lelaki Tak Berguna Bisik Batin Bastian Meromas Kuat Kepalannya Raharja Widjaya Membanting Kuat Telepon Genggamnya Setelah Mendengarkan Ucapan Yang Dilontarkan Bastian Huh Urusanku Menjadi Rumit Gara 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 Gahadiran Perempuan Sialan Itu Bekik Batin Raharja Bersamaan Menyambar Kunci Mobil Berjalan Meninggalkan Ruangan Tersebut Aku Selama Ini Terlalu Memanjakan Mu Sehingga Membuatmu Lalai Dan Terlena Ucap Bastian Memukul Lembut Bahu Raharja Yang Sedang Berdiri Di Ruang Tamu Rumah Bastian Silahkan Duduk Ucap Bastian Bersamaan Menghentakkan Bokong Ke sofa Minumlah Kopimu Ucap Bastian Bersamaan Meraih Segelas Kopi Yang Tepat Berada Di Depannya Lalu Meneguh Kopi Tersebut Raharja Raharja Meraih Gelas Kopinya Lalu Meneguh Kopi Tersebut Uh Kopi Yang Begitu Pahit Tanpa Gula Itu Menyembur Dari Mulut Raharja Hahaha Bastian Sontak Tertawa Kuat Ini Baru Permulaan Apakah Kau Menginginkan Hidup Keluarga Dan Anak Lelakimu Wahid Seperti Kopi Itu Ancam Bastian Memandang Tajam Ke Arah Raharja Apakah Yang Akan Dilakukan Raharja Wijaya Setelah Mendengarkan Ancaman Bastian Apakah Kekuatan Yang Dimiliki Bastian Sehingga Mampu Mengendalikan Seorang Raharja Wijaya Yang Berpuasa